Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya guys, jadi di depan ya Sudah ada box Seperti ini guys Baterai isi ulang 12V Yaitu baterai serba guna guys Sistem 3S Dengan baterai 18650 Dan disini ada Tombol Ya, seperti ini guys Ada on off, 12V input, 12V output Nah, jadi ini sangat simple Untuk membuatnya dan juga bisa buat peluang bisnis guys Untuk peluang bisnis kecil-kecilan Jadi kita buat seperti ini Tinggal kita menempelkan label produk kita guys Dan sudah siap pakai Jadi seperti ini guys Nah, disini 12V ya Untuk keperluan Barang-barang elektronik 12V Ya, kita coba nyalakan Nah, di indikator sudah terlihat Baterai full guys Jadi jika baterai 100% Dia full 50% Menyalanya separoh Dan Kurang 1 strip lagi Dia akan Ada 25% Dan seterusnya Jadi enak dipandang Untuk melihat Baterai indikator seperti ini Dalamnya Baterainya seperti ini guys Jadi baterai-baterai bekas laptop Atau baterai baru Yang dijual-jual marketplace Juga bisa Jadi kita bikin 3 seri Dan ini sudah Jadi ya guys Jadi bisa buat keperluan Oke, kita cek untuk Voltase outputnya guys Jadi apa benar Dia 12V Atau bagaimana Kita langsung cek saja Dengan Voltmeter Atau bisa kita taruh Indikator voltmeter Dengan ampermeter guys Jadi Langsung Connect saja Plus minusnya Ya Jadi seperti ini guys 12V Jadi Sudah Terbaca 12V Oke Kita lihat langsung guys Dalamannya Seperti apa Dan jika Ingin membuat ya Bisa menggunakan Box-box Seperti ini guys Jadi Box-box Seperti ini Harganya Tidak terlalu mahal Dan juga Harga di dalamnya Tidak terlalu mahal Sehingga kita bisa Membuat peluang bisnis Kita jual Berapa dari total Pembuatan Keseluruhannya Ya Kita lihat ya Dalamannya guys Untuk Keperluan Keperluan elektronik Yang 12V Jadi Sangat simpel Membuatnya Dan untuk Cara membuat Dari awal Nanti saya Taruh di Deskripsi Linknya guys Nah disini ya Ada baterai Tiga buah Dan Di seri Dengan Menggunakan BMS Jadi Ada BMS nya Dan Dengan Menggunakan Jack Socket Untuk DC Dan Saklar Jadi Hanya Seperti itu ya Ya Jadi Seperti ini Tidak jauh Cara merakitnya Untuk Baterai 18650 Ini Tinggal Dimasukkan Ke box Dan Kita Tambah Saklar Dengan Socket Socket Jack Untuk DC Input Output Atau Satu saja Socket Jacknya Sebagai Input Output Bisa juga Lalu Kita bisa Tempel Logo Dari Produk Kita Sehingga Memper Cantik Daripada Box nya Jadi Cara Mencari Peluang Usaha Kecil Kecilan Seperti Ini Dan Ini Bisa Kita Fungsikan Sebagai Mini UPS Juga Atau Router Jadi Router Router Yang 12V Jadi Bisa Untuk Kita Pakai Rotor Juga Yang 12V Jadi Seperti Ini Proses Kerjanya Tinggal Kita Colok Saja Dan Ketika PLN Padam Dia Tetap Akan On Oke Kita Langsung Uji Coba Dengan Memakai Lampu Guys Jadi Menggunakan Lampu Uji Cobanya Supaya Lebih Jelas Terlihat Ketika PLN Padam Dia Tetap On Atau Menyala Jadi Bisa Fungsi Sebagai Mini UPS Dan Untuk Menyalakan Router Bisa Bertahan 5 jam Lebih Guys Jika Mati Lampu Ya Jadi Langsung Kita Charge Saja Kita Charge Untuk Charge Seperti Biasa 12,8 Volt Nah Ini Kita Langsung Masukkan Ya Jadi Baterai Sudah Full Ya Ini Dan Di Charging Nya Juga Menandakan Lampu Hijau Lampu LED Jadi Dia Sudah Full Menandakan Untuk Charge Kita Langsung Uji Coba Guys Jadi Kita Colokkan Untuk Soket Lampunya Guys Ya Ya Lampu Sudah Kita Nyalakan Ya Jadi Kita Pakai Sekaligus Empat Lampu Ya Jadi Seperti Ini Guys Ini Posisi Lampu On Jadi Kalau Kita Lihat Di Bawah Ya Lampunya On Ketikkan Ya Atau Kita Cabut Ya Dia Tetap Menyalah Chargernya Sudah Kita Cabut Nah Jadi Seperti Itu Proses Kerjanya Oke Kita Coba Lagi Guys Jadi Kita Nyalakan Guys Dia Ada Beban Menyala Merah Untuk Indikator Charge Ketika Battery Full Dia Hijau Sekarang Proses Menyala Charging Dan Ketika Kita Cabut Berarti PLN Off Dia Tetap Menyala Jadi Seperti Itu Sehingga Bisa Berfungsi Sebagai Mini UPS Juga Jadi Yang Ingin Ber Inisiatif Atau Mencari Bisnis Bisnis Kecil Bisa Seperti Ini Guys Membuat Mini UPS Tinggal Kita Rakit Sendiri Baterai Baterainya Dan Tinggal Kita Masukkan Box Dengan Ditambah Saklar Dan Soket Ya Jadi Sampai Disini Sharing Atau Ber Baginya Seputaran Ide Bisnis Kecil Kecilan Guys Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh